Ternyata kesalahan di dalam rumah tangga yang rusak atau hancur itu bukan kepada suami juga bukan daripada istri kenapa saya bisa mengatakan hal seperti itu karena rumah tangga rumah tangga adalah sesuatu yang dua menjadi satu yang tidak bisa satu itu disalahkan kalau sudah membangun rumah tangga baik itu kesalahan itu ya ditanggung berdua nah jika ada rumah tangga yang hancur itu pasti ada kesalahan dari kedua belah pihak tersebut nah alasannya suami tidak bisa mengerti istri istri tidak bisa mengerti suami sama-sama ngotot sama-sama keras kepala tidak ada yang saling mengerti tidak ada yang saling memahami nah ini yang akan menyebabkan rumah tangga itu hancur atau rusak tentunya yang salah bukan istri yang salah bukan suami tentunya ada kedua belah pihak yang ikut campur dalam hal tersebut yang menjadikan rumah tangganya hancur sendiri ya jadi ketika ada kesalahan saya akan berikan saran untuk keluarga-keluarga muda untuk keluarga yang mungkin sudah 10 tahun atau 20 tahun ya saran ini bisa dipakai yang pertama anda mengerti kodrat masing-masing ya mengerti kodratnya masing-masing jadi tahu kodratnya masing-masing itu apa jadi tidak saling menyalahkan ya yang kedua saling mengerti saling memahami dan saling membantu ini jadi tidak ada yang merasa dirigikan karena saling melengkapi disitu saling membantu saling support saling dukung apapun itu itu adalah pilihan keluarganya nah yang ketiga ada rasa saling menyayangi ya jadi tidak ada pihak yang dirugikan disini jadi ada rasa menyayangi dari pasangan kita masing-masing jadi ada rasa eman kalau bahasa Jawa itu ya orang Jawa itu ngatakannya eman 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 ya jadi ada rasa sayang yang begitu dalam itu nah ketiga hal ini sangat penting untuk keluarga panjaringan semuanya ya termasuk keluarga saya juga ya jadi disini ada sarang ini adalah sarang sarang secara lahiriyah nah ketika memang orang itu ketika lahiriyahnya tidak bisa kita otak-atik maka kita harus pengaruhi dulu dari dalam dari batiniyahnya setelah batiniyahnya kita pengaruhi dengan sarana khusus maka nanti kita bisa mengambil ruhnya insyaallah itu bisa mengubah pola pikirnya pola perilakonya secara lahiriyah nah makanya ada sarana yang mana bisa membuat seseorang itu bisa lulu seseorang itu bisa tunduk itu ada sarananya memang ya jadi itu untuk bapak ibu jadi tidak bisa kita segala sesuatu kita logikakan ya memang sejatinya manusia itu ada ruhnya ada saripatinya nah itu yang kita kasih makan ruhnya ya kita tarik ruhnya itu mungkin itu dulu penjelasan dari saya semoga bisa bermanfaat bagi setelah semuanya yang ingin konsultasi dengan bersama saya Kak Rizal anda bisa mengubah nomor yang ada di video ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati